Assalamualaikum selamat pagi berjumpa lagi di channel Gentita Desa Mulyasari pada video sebelumnya saya sudah sharing mengenai perbedaan percepatan tumbuh antara bayam merah hidroponik dengan bayam merah konvensional sekarang saya berbagi mengenai perbedaan kecepatan tertumbuhan antara kangkung hidroponik dan kangkung konvensional ini yang sudah menelihat adalah kangkung yang ditanam dengan sistem hidroponik dan saya akan memperlihatkan kangkung yang ditanam dengan sistem konvensional ditanam di hari yang sama ini sudah memiliki tinggi sekitar 25-30 cm kangkung hidroponiknya sudah cukup tinggi 25-30 cm sekarang kita jalan keluar kita lihat kangkung yang ditanam dengan cara konvensional nah ini kangkung yang konvensionalnya jadi ditanam di hari yang sama tingginya baru sekitar 10-15 cm jadi dengan video ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan antara sistem hidroponik dan sistem konvensional terima kasih telah berbagi terima kasih telah berlangganan terima kasih telah berlangganan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh